Di momentum hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024, sejumlah pemuda di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat memiliki segudang prestasi namun tidak rekspos. Salah satunya remaja kelahiran 2006 bernama Marza Arifitria. Ia merupakan siswi SMAN 1 Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Marza memiliki segudang prestasi di bidang olahraga dan akademik. Ia mengatakan, beragam perlombaan pernah diikuti seperti world climbing tingkat kabupaten dan mendapat juara satu kategori speed. Selama sekolah di SMAN 1 Topoyo, apa saja prestasi yang sudah kita capai? Ada beberapa prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, namun lebih banyak di non-akademik karena hobi saya di olahraga. Salah satunya itu di basket saya mengikuti popda dan juara tiga. Serta saya juga ikut kelimbing tingkat kabupaten, speed, putri, dan meraih juara satu. Juga ada juara basket di provinsi itu saya meraih juara dua. Untuk akademik sendiri seperti apa? Di akademik sendiri itu saya mengikuti Olimpiade APBN, di hajar STEM, juga mengikuti lomba Olimpiade Matematika. Ada tidak kesan yang paling berkesan di bot adik? Yang paling berkesan itu saya pas lomba popda, itu karena keluarga saya itu hadir semua sebagai support dan lebih-lebih memaku datangi pas cederaka langsung masuk ke lapangan kuluka, pokoknya di situ aku ingat sekali, tidak pernah aku lupakan itu kesan-kesannya. Jadi betul-betul itu support orang tua itu sangat membantu. Apa harapan tadi hari Sumpah Pemuda ini? Harapanku di hari Sumpah Pemuda ini, semoga saya menjadi inspirasi dan motivasi untuk adik-adik saya, maupun pelajar-pelajar di Kabupaten Mamuju Tengah, maupun di luar Kabupaten Mamuju Tengah. Serta saya juga berharap pemuda-pemuda sekarang itu menjadi generasi yang anti korupsi dan berjuang untuk betul-betul untuk masyarakat.